Hai semuanya, welcome back to my channel Jadi di video kali ini, aku mau nyobain eyeshadow palette terbaru dari Focalure Dan ini tuh aku udah penasaran banget Karena pas pertama kali aku ngeliat eyeshadow palette ini Aku langsung kayak, oke gue harus membeli eyeshadow palette ini Dan banyak banget yang request dari kalian untuk aku nyobain eyeshadow palette dari Focalure ini So, untuk kalian mau tau gimana reviewnya Dan gimana juga first impressionnya dari aku Sebelumnya jangan lupa untuk like dulu video aku Subscribe channel aku dan share video ini ke seluruh social media yang kalian punya Terus jangan lupa juga untuk komen di bawah kira-kira nextnya aku bikin video apa lagi Jangan lupa juga untuk follow instagram aku Namanya akan aku tulis disini Daripada video ini yang lama Let's get it Nah kalau misalkan kalian liat, ini juga aku udah full makeup Karena aku abis bikin video first impression juga Tapi aku mau bikin eyeshadow palette Focalure ini Kayak khusus video sendiri Karena akan panjang banget aku ngebahas di eyeshadow palette ini Nah kalau misalkan kalian ngikutin Focalure dari lama Pasti kalian juga tau perkembangan Focalure Karena semakin kesini atau semakin sekarang Focalure tuh semakin kayak inovasinya tuh semakin bagus Dari packagingnya tuh semakin yang kayak catching Sebelumnya cuma kayak black doang Sekarang tuh lebih kayak colorful Terus semakin banyak warna-warna itu semakin berani Nah untuk eyeshadow palette yang mau aku cobain di video kali ini Yaitu yang ini dia Ini adalah eyeshadow palette terbarunya dari Focalure Sebenernya sih banyak banget eyeshadow palette yang dikeluarkan oleh Focalure sekarang Tapi aku tuh bener-bener penasaran banget sama yang ini Nah nama eyeshadow palette ini adalah Endless Possibilities Dan kalian bisa liat ini tuh super eye-catching banget untuk packagingnya Karena kalau misalkan kalian tau sebelumnya tuh Focalure yang lama banget Dia tuh packagingnya cuma warna hitam Dan mulai kesini tuh yang lebih berwarna untuk packagingnya Jadi ini tuh dia ada 30 warna eyeshadow palette Jadi percampuran ada yang shimmernya juga Ada yang matte-nya juga Nah ini kalian bisa liat packagingnya super cantik banget Kayak gini warnanya Untuk di dalamnya seperti ini Nah ini dia Focalure tuh kalau misalkan packagingnya Dia selalu ada kayak kartonnya lagi gini Untuk ngelindungin si eyeshadow palette-nya Jadi ini dia tuh Nah untuk packaging produknya Atau packaging dalamnya Dia tuh mirip dengan kayak si kotaknya ini Jadi warnanya tuh sama Terus ada tulisannya juga di depannya Disininya Namanya Endless Possibilities Tuh seperti ini Terus Kalau misalkan kita buka Dia itu udah ada kacanya Dan kacanya menurut aku Dia lumayan besar Kayak satu ukuran si palette-nya E-shadow-nya ini Dan menurut aku ini Kacanya jernih banget gitu loh Aku gak ngerti sih Mana kaca yang asli Mana kaca yang plastik sejujurnya Tapi menurut aku Untuk ukuran si eyeshadow palette ini Dia tuh lumayan kokoh Dan lumayan agak berat Daripada E-shadow Focalure yang sebelumnya Dan ini bener-bener kayak kokoh banget gitu loh Tuh Dan rapih banget menurut aku Terus untuk di dalamnya Warna-warnanya tuh seperti ini Kalian bisa liat ini super cantik banget warnanya Jadi ada yang warm juga Ada yang colorful juga Ada yang cool tone juga Ini tuh kayak emang yaudah Kalian tinggal bawa satu eyeshadow palette ini doang Yaudah kelar gitu Bisa membuat look apapun dari eyeshadow palette ini Terus untuk harganya Ini tuh aku beli di Tokopedia Harganya itu sekitar Rp180.000 kalau gak salah Tapi range-nya itu dari Rp180.000 sampai Rp200.000 Ya kalian bisa cari di Shopee atau di Tokopedia Dengan harga termurah aja Banyak kok kayak macem-macem gitu Tapi ini aku beli dengan harga Rp180.000 Dan kalian bisa liat ini Duh cantik banget Parah Kalau misalkan aku liat Ini sih dia lebih banyak warna yang matte-nya Jadi aku belum hitung sih Kayak sekitar berapa warna matte dan berapa warna shimmer Nanti akan aku tulis di sini aja Untuk warna matte-nya dan warna shimmer-nya itu ada berapa Tapi kalau misalkan aku liat Kayak warna transisi ini juga udah ada Terus macem-macem banget sih Ini kayak bisa juga dipake untuk warna transisi Ini yang di bagian sininya Tuh kayak Bagus banget Nah sekarang sebelum aku pake di mata aku Aku mau kasih liat untuk swatch-nya dulu ke kalian Warna-warna matte-nya dan warna-warna shimmer-nya Terima kasih telah menonton Sampai jumpa Terima kasih telah menonton 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 Untuk yang matte-nya bener-bener kayak pigmented banget Dan pas dipegang ini super halus banget Parah Bener-bener kayak creamy Gak creamy kayak powdery gitu loh Dan ini tuh Bener-bener langsung nempel gitu di jari aku Dan ini juga warnanya pigmented banget Super pigmented banget Cuma sekali swatch aja dia warnanya udah keluar Terus kalo misalkan untuk yang shimmer Dia tuh menurut aku lebih kayak creamy Dan bener-bener kayak pigmented banget Kalo misalkan kalian punya eyeshadow Focalure Pasti kalian tau Kalo misalkan si shimmernya Focalure itu pasti super pigmented banget Daripada yang matte Dan ini jauh lebih pigmented Ini warnanya tuh bener-bener keluar banget Dan aku suka banget sama si warna nebula ini Ini cantik banget Tuh warna-warnanya pun bagus-bagus banget Yang shimmer ini juga pasti sekali swatch Itu dia warnanya langsung keluar Tapi menurut aku Untuk yang si tekstur yang warna hitam ini Dia tuh beda Dan jarang banget sebenernya kayak eyeshadow palette Sekarang tuh ada warna hitamnya Ini dia tuh teksturnya lebih kasar daripada eyeshadow matte yang lainnya Sekarang aku langsung aja Aku mau create look dari eyeshadow palette ini di mataku And let's get started Oke ini aku zoom aja Biar kalian bisa liat lebih detail lagi Untuk si eyeshadownya Ini dia Nah tadi aku udah pake eyeshadow primer Sekarang aku mau set dulu untuk eyeshadow primernya Oh iya aku lupa kasih tau ke kalian Kalau misalkan eyeshadow focal itu selalu ada nama-namanya Di setiap satu pennya itu di bawahnya ini Nah untuk nge-set eyeshadow primernya Aku akan pake yang warnanya latte ini Yang disini Jadi langsung saja aku pake brush kayak gini Nah dia itu lumayan powdery Karena setau aku eyeshadow yang pigmented itu pasti akan super powdery banget tuh Ya kan Terus langsung aku Cut-cut aja di seluruh mataku Terus selanjutnya aku akan pake warna transisi Yang akan aku pake itu yang atas ini Dia itu namanya neon carrot Dan dia itu warnanya kayak brown Kayak light brown gitu Ini akan aku pake di bagian crease mata aku Nah ini kalian bisa liat Untuk yang warna matte nya Ini super pigmented banget Lihat deh warnanya super cantik banget Dan dia juga gampang banget untuk di blendnya Jadi gak yang kayak sulit di blend gitu loh Gak yang pas dipake langsung nge-block Dia gampang banget di blendnya Terus selanjutnya Aku akan pake shade yang namanya panah kota Ini warnanya lebih kayak brown Cuman agak lebih warm Aku pakenya sama di bagian crease mata aku juga Dan sejauh ini kalian bisa liat Ini super pigmented banget yang matte nya Ini akan aku timpa lagi di atasnya Ini dia liat Super cantik banget Dan ini gampang banget di blendnya Terus selanjutnya aku mau pake yang warnanya choco Choco fish ini Jadi dia warnanya coklat tua gitu Dan ini akan aku taro di seluruh kelopak mataku Nah menurut aku untuk yang warnanya choco fish ini Dia lumayan peachy Ini gak terlalu yang pigmented banget gitu loh Terus aku aplikasiin di kelopak mataku Terus ini aku blend lagi pake yang shade-nya panah kota Yang tadi aku pake untuk crease mataku nih Biar warnanya tuh gak ada harsh line-nya gitu Terus aku akan pake yang shimmer Ini aku akan pake yang shade-nya nebula Karena mataku udah tersetuju kepada si shade-nya nebula ini Ini warnanya super cantik banget Karena aku akan aplikasinya pake jari aja Jadi dia tuh kayak dual chrome gitu loh Ini dasyat banget liat Edi Gila Gak effort untuk naro si nebula ini Ini mau aku aplikasiin di seluruh kelopak mataku Yang tadi aku taro yang warnanya coklat Cuman menurut aku coklatnya tuh lumayan peachy gitu Jadi aku tiba aja pake yang nebula Dan eh wow Cakap banget coy Wow gila super cantik Terus aku blend lagi Biar gak ada harsh line Terus aku blend lagi Nah super cantik banget arah warnanya Tuh Tapi kalo misalkan aku liat sih di bagian bawah mataku ini Ini belum ada yang kayak serbuk-serbuk si eyeshadow-nya Maksudnya gak terlalu yang bener-bener kepau dari banget Yang sampe jatoh-jatoh di bagian bawah mata Ini aman banget Terus aku mau ambil yang warnanya Apa nih Coko face tadi Tapi aku cuma taro ini tuh di bagian Ujung matanya aja Jadi biar di ujung matanya tuh kayak gelap gitu loh Enak Gini Terus untuk di bagian bawah matanya Aku akan pake yang shape-nya coklat face Cuman aku pakenya tuh sampe tengah doang Biar mataku tuh lebih kelakang kayak gede gitu loh Kayak besar Jadi aku pakenya segini-gini Jadi biar kayak nyambung Biarin aja nanti akan aku blend juga Terus aku akan pake yang Warnanya sandstone ini Aku campur sama yang panah kota Untuk ngeblend di bagian bawah mata Nah ini untuk di bagian bawah matanya Terus untuk di inner tear duct-nya Aku akan pake yang shade-nya itu champagne Oh wow Seperti ini Terus bagian bawah matanya Akan aku campurin lagi yang shade-nya magic Ini nih Jadi biar ada kayak sparkle-sparklenya gitu Ini dia untuk bagian matanya Aku pake shadow palette-nya Sekarang aku mau pake eyeliner dulu Aku mau pake bulu mata Nah ini dia untuk hasil matanya Seperti ini Aku udah pake eyeliner Dan aku juga udah pake bulu mata Dan kalian bisa liat Ini super cantik banget Parah Oke kan Dan so far Aku mau kasih review sedikit Tentang si eye shadow palette Focalure ini Yang udah aku aplikasiin di mata aku Ini aku suka banget sih Lukenya jadi kayak keliatan lebih bold Dan emang look face aku juga kayak natural gitu Dan matanya bold Karena ini aku baru aja Bukan baru aja Maksudnya aku Bikin look bold kayak gini lagi Biasanya aku cuma kayak natural Sekarang kayak lebih berkebal Dan super duper I like it so much So far menurut aku Tentang si Endos Possibilities palette ini Tadi juga aku udah aplikasiin di mataku Dari segi blendable-nya sih Menurut aku Dia gampang untuk di-blendnya Dan dari segi pigmentasinya Juga dia pigmented banget Cuma itu dia yang kalian liat tadi Ada beberapa Gak beberapa sih Tadi warna coklatnya itu Yang peachy menurut aku Karena Apa ya Pas diaplikasiin Dia gak se-pigmented warna yang lain Menurutku Dan untuk di-blendnya Agak sedikit susah Tapi untuk yang warna shimmernya Dia sangat-sangat pigmented banget Dan aku aplikasinya Jadi pake jari Itu bener-bener kayak Set Langsung nempel di wajah aku Terus Yang aku udah rasain juga Dari segi pigmentasinya Untuk warna matte lainnya Semuanya itu lebih pigmented Daripada Escherie Focalor yang sebelumnya Menurutku Dan untuk packagingnya pun Aku lebih suka yang ini Entah kenapa Ini tuh aku ngerasa Focalor tuh jauh Apa ya Jadi kayak berasa Agak sedikit mahal gitu Bukan makeup yang murahan Karena biasanya kan Focalor terkenal dengan makeup murah Tapi ini Kayak keliatan mahal Ini packagingnya Yang aku punya ini Super kokoh banget Beda banget Sama yang Focalor yang aku punya sebelumnya Terus ini juga dia udah ada kacanya Kayak nilai plusnya banget Sebelumnya juga yang aku punya Gak ada kacanya Tapi beberapa Produk pribadi Focalor Memang udah ada kacanya Terus ini menurut aku juga dia lumayan berat Apa namanya Untuk ukuran palette Terus dari segi pemilihan warnanya pun Aku suka banget sama si palette ini Pertama kali aku ngeliat si palette ini Aku tuh bener-bener langsung jatuh cinta banget Kayak Oh wow gue harus membeli palette ini Ada satu palette Focalor yang terbarunya lagi Yang mau aku beli Itu warnanya lebih Gak lebih sih Maksudnya warnanya cantik juga Cuman lebih kayak warm gitu Dan aku akan beli Tunggu aja Nanti akan aku review juga Di video Tapi so far ini Bener-bener pemilihan warnanya tuh Semuanya tuh ada disini Karena menurut aku Bawah satu palette ini aja Udah cukup Untuk bikin beberapa eye look Itu warnanya semuanya Udah ada disini Untuk harganya pun Gak terlalu mahal Tapi menurut aku sih Untuk yang harga ini Agak lebih mahal Daripada Focalor yang sebelumnya Karena setelah aku tuh dulu Kayak Focalor tuh Eyeshadownya cuman kayak Paling mahal Rp190.000 Sekarang tuh udah sampe Ada yang Rp200.000 Ya which is yang ini Nah so far menurut aku Itu aja Review dari aku Tentang si Focalor yang Endless Possibilities ini Nah kalo misalkan Kalian udah pernah coba Kalian mau main di bawah Kalian suka apa enggak Dan kalian juga bisa Rekomendasiin aku Untuk produk-produk Focalor Apalagi yang mau aku coba Karena jujur Menurut aku Ini worth it banget Untuk kalian beli Karena semua warnanya Udah ada disini Dan warna-warna ini tuh Akan kepake gitu loh Menurut aku Dari yang colorful Dari yang warm Dari yang full tone pun Ada semuanya disini Nah aku rekomendasi banget Untuk kalian coba Ya segini aja Video aku tentang Si Focalor Endless Possibilities ini Semoga kalian suka Sama video ini Dan semoga juga Video ini bisa memberikan Kalian informasi Sekali lagi jangan lupa Untuk like video aku Subscribe channel aku Dan share video ini Keseluruh social media Yang kalian punya Terus jangan lupa juga Untuk komen di bawah Kira-kira nextnya Aku bikin video apa lagi Thank you for watching guys And see you on my video Bye 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 selamat menikmati